Bahwa apa yang salah sama mobil listrik Walaupun kelanjutannya Pak Lies bilang itu harusnya jadi kendaraan massal yang bisa mengakut orang Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik Kami, bahkan kita membuat pertandingan motor balap motor, motor listrik Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan Itunya gak ada pertanyaan Bahkan saya, kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu Membebaskan pajak balik nama untuk kendaraan bermotor Listrik nol Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta Jadi diberikan insentif-insentif itu Udah duluan bahkan ya? Udah, jadi kalau ditanya rekam jejak nih Jadi bukan cuma rencana mendukung program kendaraan listrik Kami rekam jejaknya justru itu Bis listrik pertama Kami yang selenggarakan Jadi sama sekali ini bukan soal mobil listrik Ini soal subsidi Oke, jadi kalau misalnya nanti dari statementnya Pak Lukut Kemarin gitu Pak Anies mau ngomong langsung kayak gini gak Pak Lukut Kan pasti belum denger langsung dari Pak Anies menjelaskan seperti ini Ini tuh adalah persoalan publik Ini bukan persoalan pribadi antara dua orang Tiga orang, empat orang Jadi sesuatu yang publik harus mendengar Bukan saya harus mendengar Bukan saya harus mendengar Publik yang harus mendengar Jadi saya lihat Kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum Maka prinsip keadilan akan tersapai Karena uang publik dipakai untuk public benefit Untuk memberikan manfaat bagi semua Bye